Salah satu ruang kelas SDN Curah Kalong 5, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, Ambruk. Akibat kayu penyangga atap bangunan lapuk termakan usia. Beruntung, Ambruknya Atap Bangunan terjadi saat jam sekolah berakhir, sehingga tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Namun, sebagian siswa terpaksa belajar secara bergantian karena terbatasnya ruang kelas. Peristiwa Ambruknya Atap Bangunan Ruang Kelas 3 SDN Curah Kalong 5, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember ini terjadi pada Rabu kemarin sekitar pukul 2 siang. Kondisi genteng dan kayu penyangga bangunan terlihat berserakan di dalam kelas dan menimpa seluruh bangku dan kursi yang digunakan siswa untuk belajar. Pada Rabu pagi, proses kegiatan belajar mengajar atau KBM masih tetap dilakukan pihak sekolah, meski dengan penuh keterbatasan ruang kelas. Untuk sementara, seluruh siswa kelas 3 yang kelasnya Ambruk terpaksa harus mengikuti kegiatan belajar mengajar secara bergantian di ruang kelas 1. Sebelumnya pihak sekolah sebenarnya telah mengajukan proposal perbaikan ruang kelas 3 kepada dinas pendidikan setempat, karena kondisinya cukup memprihatinkan dan sangat tidak layak untuk ditempati, sayangnya tidak mendapatkan respon. Ini angguknya kemarin kurang lebih jam 2, kebetulan anak-anak sudah pulang dan nanti pulang memang kondisi bangunan sudah tidak kuat atau rapat. Jadi waktu ada ujang krimis, jam 2 itu akhirnya terjadi lombong. Ini bangunan tahun berapa, Pak? Tahun 1986. Sebelumnya apa sudah mengajukan beberapa waktu? Sudah, sudah mengajukan juga sebelumnya itu sudah disurvey sama dinas BUPR yang informasinya dapat pihak dari dinas BUPR sudah dikukur dan sebagainya. Tapi kok tidak muncul apa itu? Realisasi gitu. Pihak sekolah SDN Curah Kalong 5 berharap dinas pendidikan Kabupaten Jember segera melakukan perbaikan agar kegiatan belajar mengajar siswa berjalan normal. Dari Bang Salsari, Tim Liputan mengambilkan untuk KGTV.